Kita gak perlu mempermasalahkan tiket Yang penting datang Datang lebih pagi lebih baik Semua akan diwadahi Tempat bukan hanya di dalam JIS Di JIS itu seatnya hanya 82 ribu yang tutup Kemudian di lapangannya itu yang sudah ditutup Grass cover itu bisa 10 ribu Jadi 92 ribu Kalau itu sudah dipenuhi Untuk keamanan dan kenyamanan akan ditutup Supaya orang tidak langsung lagi Kalau gak nanti bagaimana? Gak bisa nyaman nanti Saya yakin warna warna media ada tempat yang terdiri Untuk bisa meliput ini semua Diberikan tempat yang bagus Sehingga berita yang ada di dalam ini Bisa disampaikan ke seluruh antiru Sehingga masyarakat tahu Kita tahu pada waktu Pak Hadis menyampaikan itu Yang mengakses situs penjualan tiket Sebut buah tiket 3,5 juta Sampai pagi ini Itu sudah 15 juta Itu menunjukkan apa? Kan ini masyarakat ini Hadur di JIS ini Jadi gak usah khawatir Kalau gak bisa masuk Gak dapat tiket itu Datang saja Pak Hadis Bila datang Datang Pasti akan dilahir masuk Selama tempat itu Pemikinkan Kalau sudah 93 ribu Kita akan ada di Ruan Jis Di Ruan Jis sudah penuh Akan di tempat yang lain Bisa di Kemayoran itu Benyamin SOS Akan di Danus Suntok Kita juga berkorredasi dengan kepolisnya Akan membantu kita Isu pemerintah provinsi DKI Juga membantu kita Tempat parkir bisa kan Walaupun tidak bisa Nanti bagian keamanan akan menjelaskan Bahwa tersebut Jadi sekali lagi saya mengharapkan Masyarakat betul-betul Bisa mengikmati Ini pesta Dari kita Untuk kita Dari rakyat Untuk rakyat Jangan bayangkan Kita ini Wow Ada ilmu ulang tanah Oh tidak Ini ya Dari kita sendiri Jadi kita berharap Masyarakat betul-betul Berantusias Untuk bisa Memikuti acara ini Mari Saling bergandeng tangan Saling membantu Berkolaborasi Jangan halal kecil Diperbesar Tujuan Kita boleh Lata beragamnya berbeda Pengalamannya beragam Istilah manis itu Tapi tujuannya seragam Apa itu Menyewarkan perubahan Yang kita sama-sama tahu Kalau kita Yang adalah gerakan Gerakan perubahan Disinilah kita tunjukkan Kepada masyarakat Kepada dunia Bahwa 01 Mengingat Keadilan Bagi semua Itu Tekbanda manis Setiap kampanye Selama ini Selalu disampaikan Pilih beliau-beliau Kedua Saya yakin Semua pasti akan Berhubung Baik Ini dari media Dari masyarakat Dari panitia Dari purnawira Semua akan bersatu Dalam rangka Menggaungkan Gerakan rakyat Atau gerakan perubahan tersebut Saya pikir itu Dari saya Selanjutnya Akan disampaikan Penjelasan lebih detail Tentang keaman Kemudian masuknya Dari mana Partir di mana Jam berapa Dibuka Jam berapa Ditutup Saya persilakan Langsung ya Pesatunya Silakan Pak Rusli Terima kasih Tentang keamanan Dari arah yang tidak Akan saya sampaikan Sedangkan kami Dari tim keamanan Akan saya sampaikan Terkait dengan Kondisi Lamparan Apakah Dari mana Kemudian Sampai Dari mana Di area Dari Dari sebagainya Kami sudah Membagi Utamanya Para Peserta yang Yang akan datang Dari Seumur Apa namanya Simpul-simpul Perubahan Keumur Masa negatif Yang akan datang Pertama Kami akan Bilang Dan ada Tiga Satu Kendaraan Kipati Kemudian Kendaraan umum Dan kendaraan umum Yang dibawah Mikrokras Itu pertama Area yang akan Memasuki JIS Lebih dahulu Dari petugas penamanan Kita siapkan 1.800 Dari semua Simpul Kejuan Perubahan Yang selama ini Perjuang Membalungkan Untuk Menunggu Perubahan Jadi Semua simpul Yang ada Dan kami sudah Kondisi dengan Bagaimana Untuk penamanan Khusus kepada Limpunan kita Kalau penamanan Yang memang Sudah Merekat Yang dinaturkan Bagaimana Nah Untuk Penamanan Penamanan Yang istilahnya Area Yang kita siapkan Kedaraan Untuk Kedaraan Kribangi Contohnya Dan Arah Selatan Masuk Penusaha Ini Dari Selatan Masuk Perubahan Masuk Kejalan Kemudian Sampai Nanti Di Arah Sulter Barat Kemudian Ada Dago Sulter Utara Dari Balai Tol Pelabuan Utara Kemudian Jadi Saya ingin Dengar Kalau Teman Masyarakat Dari Jawa Barat Masuk Ke Tol Tol Yang Arah Ke Tanjur Dari Tol Tanjur Itu Mungkin Ke Arah Masuk Ke Dalam Bandara Atau Simul Mancol Ada Berbantol Warakas Yang Sudah Dibuka Itu Langsung Masuk Ke Area Jis Kemudian Mungkin Yang Dari Jagorawi Ada Yang Masuk Dari Arah Gerobo Masuk Nanti Apa Namanya Turun Di Kemayoran Itu Bisa Nah Itu Area Area Yang Sudah Kita Siapa Kemudian Kantong 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 Parkir Yang Sudah Kita Siapkan Yang Memang Bisa Sebagai Parkir Yaitu Di Jalan Sultan Perbega Yang Satu Kemudian Yang Kedua Di Jalan Dari Sultan Barat Ketiga Di Jalan Benjamin Sulep Dan Di PRJ Jakarta PNX Itu Sebagai Lekmat Parkir Kemudian Kemudian Pada Rengat Rengat Seluruh Sistemnya Sistemnya Adalah Tolong Untuk Begitu Ada Di Area Jadi Kedaran Tidak Berada Parkir Di Area Langsung Kembali Ke Tempat Yang Sudah Kita Sudah Menempatkan Anggota Dan Petugas Untuk Menertibkan Atau Mempersilahkan Memang Bisa Yang Yang Akan Kita Parkirkan Diharapkan Kepada Masyarakat Temudan Semuanya Ya Setelah Acara Itu Bukan BIS Nanti Yang Akan Datang Tetapi Masyarakat Yang Mengatari BIS Karena Kalau Misalkan Sampai BIS Itu Terjadi Stam Itu Tidak Mungkin Kejadian Waktu Kemarin Dari Moda Pada Saat Dewa Selandas Itu Tidak Seperti Itu Ini Yang Kita Diharapkan Kemudian Kami Sampaikan Bahwa Nanti JIS Akan Dibuka 0430 Ini Tentu Masyarakat Akan Bagaimana Kami Misalkan Sebelum Itu Apakah Kita Boleh Berada Sejatu Silahkan Yang Penting Pada Saat Itu 430 Dibuka Silahkan Masuk Seperti Yang Sampaikan Pak Dan Ada Ada Kita Masuk Adalah Gratis Jika Dibuk Apapun Jadi Nanti Kami Kami Dengan Seseluruh Pak Idian Akan Silahkan Dan Akan Mengatur Bagaimana Dibuk Masuk Pintu Yang Akan Masuk Itu Satu Pintu Rambaran Kalau Mungkin Rekan Rekan Ingin Pintu Rambaran Pintu Dimana Disitu Jalur Dari Busway Disitu Tempat Terakhir Busway Dan Setelah Dibuk Satu Pintu Itu Dan Kemudian Yang Lain Saya Kira Mungkin Nanti Kita Dislusi Kami Sudah Dijamkan Dari Tim Kesehatan Kita Sudah Dijamkan Dokter Yang Dijamkan Area JIS Kemudian Juga Ambulan Dan Petugas Dijamkan Yang Akan Membantu Apabila Terjadi Misalkan Trouble Ataupun Hal Dijamkan Seluruh Masyarakat Mungkin Mungkin Semuanya Dari Kami Dari Tidak Bagaimana Mungkin Terimakasih Oke Saya Tampakkan Sedikit Agak Lebih Detil Tadi Sudah Tau Yang Dibuka Jangan 6.30 Tiket Sudah Tidak Terlaku Jadi Yang Dijam Depan Akan Masuk Kemudian Yang Sopan Dan Nyaman Bawa Jajjujan Sapa Tau Jajjujan Jangan Bawa Mayuk Jajjujan Pastikan Kondisi Tubuh Kita Sehat Boleh Bawa Makanan Dan Minuman Sendiri Kalau Kita Bawa Bagi Yang Juga Boleh Jangan Bawa Anak Karena Pastikan Perti 90 Ribu Lebih Disarankan Dalam Dibara Rumum Yaitu Jokhasi Kemudian Buang Sampah Pada Tempat Karena Akan Disediakan Banyak Sekali kantong-kantong sampah kemudian jaga ketentiban bersama tanpa menyampaikan hal-hal yang berbau sana kemudian dilarang membawa yang seperti papan sujur, skuter, kendaraan bermotor di dalam karya stadion dilarang merokok apakah elektrik atau yang bukan dilarang membawa batu-batu terlarang pasti dilarang membawa senjata tajam penelaser jangan kemudian dilarang membawa binatang datang lebih pagi agar dapat teman duduk lebih nyaman tapi peraturan yang ada tapi kalau kita semua bersama-sama menanti insya Allah ini akan meriah dan kita senang pulang gerakan perubahan tercapai insya Allah 14 Februari 01.06 amin oke saya kembalikan ke moderator Mas Adin siap kita langsung buka pertanyaan sebut apa media juga silahkan selamat menikmati